Sudah lama channel Tani Asik tidak membuat video tentang perawatan tanaman Kali ini saya tampil kembali setelah 5 bulan tidak aktif Nah hari ini kita akan panen teman-teman semuanya Panen terong hijau Nah kali ini kita akan panen terong hijau Kami tanam 1700 batang Nah itu bisa dilihat Bisa dilihat Ini hamparan terong yang cukup bagus Standar lah menurut saya Buahnya banyak Batal buahnya banyak juga Tunasnya juga bagus Ini terong jenis hijau kuat dari New Yusit Panen dari yang besar Panen Ini terong hijau kita panen 3 hari sekali teman-teman 3 hari sekali Pokoknya harus 3 hari sehari karena kalau lebih dari 3 hari akan kebesaran Nanti kita lihat hasil panennya bagaimana sebanyak apa dengan luas lahan Tidak sampai seperempat Ini teman-teman Ada juga terong ungu teman-teman Tapi ya kesini Nah terong ini kita menggunakan lanjaran gawar teman-teman bisa dilihat Nah ini gawar ini fungsinya menahan batang Jadi Bambunya itu tidak harus satu-satu teman-teman Nah ini Lihat buahnya di dalam itu sungguh Bakal buahnya banyak sekali teman-teman Nah nanti semakin besar Kita akan pasang gawar satu lagi di atas Ini kan gawar yang bawah Nanti atas lagi kita pasang Untuk gawar penyangga yang di atas teman-teman semuanya Oke kita lihat yang disana ya Untuk gawarnya Oke kita lihat Nah ini teman-teman contoh gawarnya Jadi semakin tinggi kita lihat Ini kita sedikit membahas tentang lanjaran Nah atasnya kita pasang lagi Nanti semakin tinggi semakin menyangga Jadi tidak perlu kita pakai tiang per pohon Nanti ini bisa satu lagi di atas Ini kalau terongnya semakin tinggi Nanti satu lagi di atas teman-teman Tuh lihat nih Hasil panenya Ini sekilo kurang lebihnya ada Lima sampai tujuh teman-teman Ada sekilo set lima Isi lima Sekilo isi tujuh teman-teman Kita lihat sana hasil panenya Tapi lihat Kebunnya Sangat subur Ini yang tengah nanti ini rencana memiklon nih Kita nanti ke depan akan bahas Tentang pertanian melon Nanti kita bahas proses perawatan melon Ini salah sebagiannya Mantep ya Ayo kita kesana Itu nanti ini rencana akan melon Nah Contohnya nanti Metode kami Kenapa melon itu gak harus Bambunya di setiap lubang ini Seperti ini kita bahas di pembahasan selanjutnya Mantap sekali Terongnya Ini 1700 batang Kurang lebih Kita panen Lima kental Kita panen kurang lebih lima kental nih Lima kental pokoknya Berbiasa mantap ya Oke Ini sekilas video kali ini teman-teman semuanya Semoga kedepannya Tani asik bisa Bervideo Membuat video lebih rutin lagi Tentang pertanian yang kami tanam Dukung terus channel kami Jangan pernah Lupa untuk subscribe Like Comment pokoknya Tentang semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini Ini 10 kilo Kalau yang tadi pagi Udah beli Ada yang beli 20 kilo Ini mungkin kalau Lima kental Kurang lebihnya Ada Ini ya Bisa Kalau lima kental Positif Stop